Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel Hermatani ya teman-teman Pada kesempatan hari ini Seperti biasa saya masih berada di sawah Dan akan sedikit membahas Pada temanya Untuk video kali ini Mana yang lebih bagus Menanam satu batang Atau lebih dari satu batang Sebelumnya sebelum melanjutkan video ini Silahkan teman-teman bagi yang baru bergabung Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa menekan tombol kode loncengnya Supaya mendapatkan pemberitahuan Saat channel ini memposting video terbaru Tentunya plus bonus nonton video gratis Tentunya video yang sangat bermanfaat Baiklah teman-teman Di depan saya ini sudah ada Tanaman padi ya Langsung saya jelaskan di lapangan saja Yang di depan saya ini Adalah tanaman Padi yang menanam satu batang Atau satu bibit Satu tancap Dengan jarak tanam yang bervariasi Sementara yang di sebelahnya Itu tanaman yang ditanam Lebih dari satu batang Ada dua, tiga, empat, sampai lima Jadi tidak ada jumlah yang ditentukan ya Jadi pada kesempatan hari ini Yang akan saya bahas Mana yang lebih bagus tanam satu batang Atau lebih dari satu batang Dari kesimpulan pertama Bisa kita simpulkan Tanam satu batang itu Kelebihannya adalah Menghemat biaya beli benih Kemudian Dari tanam satu batang itu Akan bisa kita dapatkan Rumpun yang besar Anakan yang banyak Akarnya juga akan banyak Tentunya jika akarnya banyak Dan akarnya bisa meluas satu rumpun Itu akan bisa mengurangi resiko kerbahan Itu kelebihan dari tanam satu batang Untuk anakannya Tentunya kalau tanam satu batang Kita harus memilih jenis paritas Atau jenis padi Yang mempunyai karakter anakan yang banyak Apakah bisa anakan tanam satu batang itu Menyamai Ataupun mengimbangi Bahkan melebihi dari Jenis tanam yang lebih dari satu batang Nanti bisa kita lihat langsung ya Ini sudah ada di depan kita semua Yang ini Satu petak ini ya teman-teman Ini tanam satu batang Kalau yang sebelah sana itu Habis ya Itu ada keongnya Waktu itu mengenang Belum disemprot Akhirnya habis dimakan keong Tapi tidak saya sulami Dan yang disebelahnya ini Ini tanamnya lebih dari satu batang Ada dua, tiga, empat, sampai lima Ataupun lebih Bisa dilihat langsung Bisa dilihat langsung Untuk anakannya pada umur 25 hari ya Pada umur 25 hari Anakannya sih tidak sejauh berbeda Cuma nanti kalau pada masa produktifitasnya Anakan produktifnya berapa Nanti bisa kita ketahui Ini adalah tanam Konvensional Tanam lebih dari satu batang Dan sebelahnya ini adalah Real tanam satu batang Cuma ini selisih Tanamnya ini terakhir Ini selisih kurang lebih Tiga hari waktu itu Jadi anakannya Berbedanya cuma sedikit ya Ini tanam satu batang Ini anakan pada umur 25 hari Coba kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, puluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas Ini enam belas anakan ya Umur 25 hari Dan ini baru sekali dipupuk ya teman-teman Jika nanti kita akan sudah mengupuk berikutnya Kemungkinan anakan akan bertambah Coba kita lihat yang Yang agak banyak ya Yang ini Ini sudah banyak anakannya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, puluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, empat, lima, belas, enam, belas, tujuh, belas, duap, milas, duap, puluh, dua belas satu, dua belas, juh, dua, puluh, lima, dua, puluh, tiga, dua belas, empat, dua, puluh, tiga, dua, empat, dua, empat, lima Ini 25 Anakan Satu rumpunnya Cuma ini saya ambil yang banyak ya teman-teman Mungkin ini yang Udah banyak Bisa lebih dari 17 tadi ya Yang saya ambil sampel yang di tepi ini 17 Yang di tengah itu malah lebih Bagus itu mungkin lebih dari 20 juga itu Kembali lagi ke topik pembahasannya Untuk Tanam konvensional ini Kita memerlukan benih minimal 25 kilo Untuk 1 hektare Itu tanamnya teratur 2, 3, 4, 5 Jika tanamnya tidak teratur seperti itu Jarak tanamnya tidak teratur Maka kebutuhan benihnya akan lebih Jika tanam satu batang seperti itu Kita membutuhkan benih kurang lebih 8 kilo sampai 10 kilo Paling banyak 10 kilo itu udah luar biasa ya Udah Udah beros Kalau tanam satu batang Kita harus melakukan persemean Yang standar yaitu 1 banding 20 Dari luas lahan Misalnya lahan kita 1 hektare Berarti 1 banding 20 Adalah kebutuhan lahan Untuk persemean kita 500 meter persegi Seperti ini Petakannya ini 50 x 10 Itu 500 meter persegi Cuma ada beberapa kelemahan Dari tanam satu batang ini Yaitu Tidak dianjurkan di area yang spesifik kebanjiran Jika musim banjir atau musim hujan Maka tidak dianjurkan Karena nanti akan ada risiko dimakan keong Ataupun tenggelam Karena benihnya dianjurkan Tanam benih muda yaitu maksimal 15 hari Bisa dilihat ya Jika teman-teman ingin Mencoba silahkan Nanti dibuat perbandingan Kalau untuk ketahanan terhadap rebah Tanam satu batang itu Sudah saya alami Itu lebih tahan rebah Karena dari proses Perakarannya ini Dia keluarnya kan Anakanan satu demi satu Jadi ini Akarnya ini akan terus berkembang Kesamping dan akan melebar Berbeda dengan tanam konvensional Nanti dia rumpunnya ini Tidak akan mekar Jika besar Dia akan berdrepetan seperti ini Beda dengan Yang Tanam satu batang Maka rumpunnya ini akan melebar Rumpunnya akan melebar Tumpangan akarnya Nanti akan lebih kuat Ada pun benih Benih yang dianjurkan Untuk tanam satu batang ini adalah Jenis benih hibrida Tentunya benih hibrida itu lebih mahal Karena berbagai macam keunggulan Yaitu Keunggulan Di anakan yang produktif Dan potensi hasil yang lebih tinggi Nah ini jenis baru ya teman-teman Ini sengaja saya tanam satu batang Saya mencoba memurnikan jenis padi Mudah-mudahan nanti musim ini Ini sudah bisa murni Nanti kita bisa review Bentuknya seperti apa Jenis padinya Umurnya berapa Nanti coba kita tanam secara luas Untuk Potensi hasilnya bagaimana Nanti di video berikutnya Di musim berikutnya Jika padi ini ya Dengan catatan Jika padi ini sudah Berhasil normal Ataupun seragam Nanti kita akan tanam Secara luas ya Minimal 1000 meter Nanti kita akan uji Kira-kira potensi hasilnya bagaimana Ketahanan terhadap penyakit bagaimana Daya tahan kerabahannya bagaimana Dan kualitas bulir gabahnya Bagaimana Nah bisa dilihat ya Ini tanaman saya Ini terduh Kalau terduh seperti ini Biasanya Emang yang disini ini Anakannya kurang teman-teman Berbeda yang di Sana Ini agak Tidak terduh ya Ini kena matahari langsung Jadi anakannya sudah cukup banyak ya Kalau ini sudah 30an anakan Lebih 30 anakan pada umur 25 hari Dan baru sekali pemupukan Dan yang seperti ini Ini perlu diwaspadai Bagi teman-teman yang Menggarap sawah terlalu terburu-buru Ini jangan ditiru ya Karena ini tidak ada Perataan ulang Setelah kita garu Tanahnya cekung Tidak kita ratakan Atau kita ratakan Kembali Itu akan dampaknya Seperti ini Jadi yang tenggelam itu Pertumbuhan Perakaran Dan Anakannya itu Akan lambat ya Dan nanti ini panennya pun Juga lambat Teman-temannya sudah kuning Dia masih hijau nanti Nah ini penampakannya Penampakan Anakan padinya Ini yang ini sudah lumayan ya Ini karena Tidak terlindung Jenis padinya ini Teman-teman Ini kalau untuk Secara umum di Indonesia Mungkin Tidak apa ya Tidak diminati Karena padinya ini Padi perah Padi keras Untuk spesifik Nasi padang ya Ini akan untuk Saya makan sendiri Jadi misalnya Teman-teman berminat Pasti nanti Makan nasinya itu Tidak enak Karena ini perah Khusus untuk nasi padang ya Nasi goreng Rumah makan padang Kalau yang sebelah ini Beda Ini nasinya pulen Tapi belum tahu Nanti seperti apa Sampai disini dulu Pembahasan kali ini ya Teman-teman Semoga video sederhana Ini bermanfaat Jika teman-teman Mau mencoba Uji coba Untuk tanam satu batang Silahkan Dengan catatan Tanam satu batang Itu tidak direkomendasikan Untuk daerah Yang spesifik Atau yang rawan banjir Nanti akan tenggelam Dan banyak Akan melakukan penyulaman Kalau untuk spesifik Banjir Daerah yang rawan banjir Itu sebaiknya Ditanam bibit umur Yang lebih tua Kurang lebih 30 hari Maksimal Nanti kita tanamnya Ombol aja Lebih dari 5 Usahakan itu Lebih dari 5 Itu untuk spesifik banjir Seperti padi seperti ini Sudah tinggi seperti ini Ya nanamnya Sudah tinggi seperti ini Baru kita tanam Ataupun juga Menggunakan Metode Haston Yaitu Tanam Satu tancap 30 batang Tapi kebutuhan Benihnya itu Luar biasa Banyak Nanti kita juga Akan kewalahan Untuk pengadaan Benihnya Kecuali kita bisa Mengadakan benih sendiri Tanpa harus membeli Sampai disini dulu Teman-teman Untuk video kali ini Untuk ke depan Padi ini ya Padi ini akan Saya perkenalkan Nanti kepada teman-teman Padi ini akan Saya perkenalkan Jika nanti bisa keluar Seragam Dan bisa diperluas lagi Nanti saya akan Coba perluas lagi Dan kita Bisa review Seperti apa Karakter padinya Yang saya tahu Padi ini adalah Padi Tahan Rebah Karena saya Mengambil Persimpangan Persilangannya Karena penilangannya Tidak saya silangkan manual Karena silangan alami Saya dampingkan Dengan padi Satu galur Dengan galur lain Yang galur Tersebut itu Adalah padi Yang karakternya Sangat tahan terhadap Rebah Karena batangnya itu Cuma pendek Waktu sebelumnya Yang saya lihat itu Tinggi batangnya itu Di atas tanah Hanya satu lutut Kurang lebih Ya tujuh puluhan senti Tapi bulirnya Waktu itu kecil Jadi saya ingin Mencoba nanti Mana tahu Ini nanti Bulirnya bisa berubah besar Dan potensi hasilnya Tentu sangat menunjang Di ukuran bulirnya Sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh